Nah kalau kita lihat bagaimana fanatisme itu di dalam fenomena sosial Sebenarnya kan fanatisme itu tidak lahir Dengan sendirinya, tapi dia produk dari sebuah proses dalam hidup masyarakat Yang terutama adalah kesenjangan Ya kesenjangan yang semakin menajam ini, di mana-mana akan menimbulkan antipati antara satu kelompok dan kelompok yang lain Ini juga terjadi di negeri kita juga terjadi Gimana kaum Madura disampit ya, dan pernah terjadi Ya itu juga karena kesenjangan di mana kelompok suku tertentu menguasai hidupan yang lebih luas Saya kira juga di banyak tempat ada itu Saya tidak tahu Minang itu, Padang itu Padang kok bisa masuk ke seluruh wilayah Indonesia Masakan Padang menguasai di situ ya Tapi itu mungkin kalau orang Padangnya itu menjadi simbol dari kesenjangan mungkin juga akan terjadi Tapi mungkin orang Padang agak mencair ya Kalau dia tidak mencair, mengeras saja akan terjadi ketegang Dan ini muncul konflik yang dibuji oleh fanatisme Panatisme kesukuan Itu terjadi juga sekarang di Papua ya Kelompok kekerasan kesenjata, KKB itu, yang di Papua, segala macam Mungkin dulu di Acanya tidak ada, kemana orang Acanya tidak ada Jadi itu juga lahir, kekerasan-kekerasan yang biasanya adalah Kesukuan, hidup politik, keagamaan Itu hampir terjadi di berbagai wilayah Terus penyebabnya adalah kesenjangan Kesenjangan yang terlalu tajam Kesenjangan itu menciptakan ketidakadilan Ketidakadilan itu melakukan protes yang masif Dan ini biasanya mengambil bentuk kekerasan di mana-mana Ya dan kita mengalami Kekerasan-kekerasan di beberapa wilayah antara lain Termasuk kekerasan pada etnis Cina Di zaman-zaman yang sudah lewat ya Di mana terjadi kekerasan Karena kesenjangan ekonomi yang tajam Menyugurkan kekecewaan Lalu membentuk ketidakadilan Dan saya kira Indonesia harus bisa Mengindonesiakan seluruh etnis Etnis manapun yang masuk di Indonesia Harusnya menjadi Indonesia Artinya adalah dia tersuka dengan keanekaragaman Dan dia bisa saling menghormati Kalau enggak segera Indonesia ini bisa berdarah Nah kalau sudah ada Rasa ketidakadilan, kesenjangan Kemudian menciptakan kekerasan antar kelompok Dan itu akan lahir Ekstrimisme, radikalisme Itu dengan sendirinya akan lahir Dan yang paling parah kalau radikalisme itu Sudah membakar emosi agama Ideologi politik Dan melakukan perawanan terhadap ketidakadilan Itu ceritanya banyak dalam sejarah Saya kira fenomena ini ada di mana Maka saya ingin Bahwa ini harus dicairkan Caranya dengan Bahwa yang memperlak itu hanya Tuhan sendiri Dan manusia dengan segala macam Pahamnya Tidak ada yang memperlak Gitu Ini kan dampak dari Fanatisme Kemudian manusia itu menempat di tempat Tuhan Ya Dia meyakini bahwa Keyakinannya, pandangannya Ideologinya, sikap politiknya adalah paling benar Jadi dia menempat di tempat yang memperlak Padahal tidak bisa Manusia itu apapun Hebatnya Tidak pernah ada manusia yang tidak sakit Karena kita juga sekaya-kaya apapun Manusia juga tidak bisa Mengabadikan dirinya Dia hanya hidup dalam waktu yang terbatas Ya, nah lalu dia menganggap Dirinya itu Sempurna Maka dia lalu akan menindas manusia yang lain yang tidak dianggap sempurna Ini sebenarnya Paham Teologi itu juga sebenarnya Bisa mengeliminasi fanatisme Ya Karena menurut saya Saya ingin menjelaskan disini bahwa Tuhan itu tidak bisa dimunukuli Ya Tuhan tidak bisa dimunukuli Oleh Siapapun Ya, karena Tuhan tidak bisa dimunukuli oleh Islam Oleh Kristen Oleh Yahudi Karena masing-masing punya Tuhan Bisa jadi Tuhan yang sebenarnya itu adalah Tuhan milik semua makhluknya Kan Tuhan itu bukan milik golongan Perlu lah Kalau kita bicara realitas Yang menciptakan binatang itu kan Tuhan yang sama kan Kemudian agama mengajarkan bahwa binatang tertentu Haram Apakah binatang yang diharamkan itu juga Tuhan yang terus berbeda Itu juga Tuhan yang menciptakan babi sama Tuhan Yang menciptakan kambing Sama Kita kan gak boleh melakukan kekerasan dengan babi Terus dikejar-kejar dimana-mana Dibunuhi Kan kita tetap harus mengasihi siapapun Bahwa kita tidak boleh makan bukan berarti kita boleh Melakukan tindakan kekerasan Kita harus mengasihi pada semua cektaan Tuhan apakah itu tanaman binatang Apalagi manusia Apalagi manusia Apalagi manusia Apalagi manusia Membunuh satu orang Sama dengan membunuh umat manusia seluruhnya Jadi kita harus bedakan sikap kita sebagai muslim Yang tidak boleh makan babi Dengan sikap kita mudah semena-mena melakukan Kekerasan pada babi Suatu hal yang beda Kita gak boleh makan kan yang dilarang oleh Tuhan Nah itu Ini kasat yang sederhana Tapi Itu berdampak sangat luas Apalagi ada ilham Jadi Tuhan itu gak bisa dimolekoli Oleh hanya para pastor Atau oleh ulama Atau tokoh Rampak itu juga bertuhan loh Ya kan Baik kalau dia melakukan pelanggaran Dan dia melakukan Iya Karena manusia-manusia Saya kira juga besar-kecilnya Ada yang melakukan Bahkan semuanya pernah melakukan Sesuatu yang dilarang oleh Tuhan Karena itu tidak ada satu manusia pun Yang tidak melakukan pelanggaran Nah pernah ada Perampok Selamat gundul Dulu bisa kejar orang Gak ketemu-ketemu Bisa lepas terus Sebesar dia ditangkap oleh polisi Dia mengatakan Selamat kenapa kamu bisa Ketangkap Dan Tuhan belum selamatkan saya Ini Tuhan juga Kan semua orang heran kok Di kerja-kerja oleh polisi Ketangkap-ketangkap Tepannya Tuhan kata dia Menyelamatkan dia Jadi dia tetap bertuhan juga Dengan Tuhan yang Dia persaksikan sendiri Jadi Tuhan yang menciptakan Babi dengan Tuhan yang menciptakan Kambing Sebenarnya Tuhan yang sama Tuhan yang menciptakan Musa dengan Tuhan yang menciptakan Donald Trump Gak ada terus Tuhan yang menciptakan saya Itu beda dengan Tuhan yang menciptakan Manusia yang lain Jadi sama aja Tuhan Tuhan yang Satu Wah orang kemudian Merumuskan konsep Antara yang satu Dengan yang lain Bisa berbeda Itu kan berbedaan konsep manusia Gak usah Gak usah Tuhan Air saja Airnya kalau bangsa Kalau bahasanya Semantra Barat apa Apa Keren Tapi keren Tapi air di Pandangan orang Arab apa Mau Ya tapi dalam bahasa Ini moyah kan Jadi ini air saja Tapi manusia mempunyai Nama yang berbeda Itu Jadi Bisa terjadi Tuhan yang sama Kemudian Mempunyai nama yang berbeda Bahkan di Al-Quran sendiri Yang asma'u khusnah Berapa coba Namanya Saya boleh dong Membuat nama Tuhan Yang Di atas 99 Boleh kan Maha humor Gak ada tadi Tuhan mahal humor Tapi benar loh Tuhan itu juga bisa Jadi mahal humor Karena tanpa humor Kehidupan itu Buah sendok Nah Jadi saya kira ini juga Jadi semua Juga orang bisa Jadi kita harus Jangan menganggap Bahwa Konsep Tuhan kita Itu paling benar Saya kira itu menarik Ya Ayat ini Kata Barok Hukum alam nasi Roh Mahbat Bahwa Tuhan itu Mewajibkan dirinya Memberi kasih sayang Kesayang pada siapa aja Manusia mendapatkan Rahmat dari Tuhan Sehingga Adalah orang yang Sukses Bisnisnya Mungkin tidak Ada gak sih Banyak ya Semua umat manusia Binatang Atau semua makhluknya Sebenarnya mendapatkan Rahmat dari Tuhan Ya Cuma ada yang mengatakan Bahwa Rahmat Yang diberikan Pada orang-orang Yang masyarakat Tuhan itu bukan Rahmat Namanya apa Dilulu Itu apa namanya Dilulu Dalam bahasa Jawa Itu di Dicoba Atau Itu sebagai Cobaan Atau Saya lupa Bahasa yang Mereka yang Misalnya Ya Kalau Bahasa Jadi Dia diberikan Untuk Jian Bahadiyah Di Atau Di Misalnya Jawa Di Sampai Dilulu Di Jawa Bahasa Agamanya Ada Setelah Semua Lupa Apa Itu Ini mendapatkan Cacing Itu juga Mendapatkan Rahmat Tuhan Padahal Semua Morat Moret Dia Gak punya Kecerdasan Berpikir Kalau Anda Sampai Kalah Sama Cacing Berat Cacing Bisa Hidup Anda Gak Bisa Karena Morat Morat Masalah Tersendiri Jadi Ini Pelajaran Tuhan Mewajibkan Kada dirinya Memberi Rahmat Rahmat Untuk Semuanya Ya Semua Makhluknya Pasti Rahmat Anda Ini Gak Minta Dibuat Gak Minta Diciptakan Kamu Gak Pernah Sepuluhnya Usul Semua Tuhan Tuhan Saya Diciptakan Gak Kamu Diciptakan Senggantan Gini Kamu Gak Pernah Minta Kamu Punya Kumis Gokeng Gokeng Gak 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 Gitu Itu Semua Terjadikan Rahmat Jadi Rahmat Tuhan Untuk Semua Dan Tuhan Mewajibkan Dirinya Untuk Memberi Rahmat Nanti Setelah Selesai Kita Bisa Diskus Ya Saya Teruskan Nah Kalau Tuhan Gak Bisa Dimonopoli Kebenaran Gak Bisa Dimonopoli Gak 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 Gak